Intro Tahun 2018 akan disemarakan oleh gelaran pemilihan kepala daerah atau pilkada yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia tak terkecuali di Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2018 di Nusa Tenggara Barat diprediksi bakal mendorong sektor pertumbuhan ekonomi masyarakat Hal ini dikarenakan tahun 2018 adalah pintu gerbang kampanye pemilu 2019 sehingga diakini dapat menggerakkan roda ekonomi di provinsi yang dikenal sebagai Bumi Seribu Masjid ini Transaksi ekonomi itu akan pengalaman menunjukkan akan tumbuh Nah ini yang mendongkrat juga sektor bisnis pada masa pilkada Tapi secara keseluruhan, secara overall, pilkada juga akan berimbas pada dampak negatif ketika kita tidak mampu menjaga konduktifitasnya Tapi kalau kita bisa menjaga, saya pikir perputaran uang akan kencang pada saat itu Meski diprediksi bakal mendongkrak perekonomian di Nusa Tenggara Barat Pilkada tahun 2018 di NTB juga akan berimbas negatif ketika masyarakat tidak mampu menjaga konduktifitas pelaksanaannya Jika masyarakat tidak mampu menjaga konduktifitas tersebut akan berdampak pada kurangnya tamu dari luar yang berkunjung ke NTB Dan tentunya, hal ini berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GED TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!